Intro Kelas 6 Tema 5 Wirausaha Subtema 3 Ayo Belajar Berwirausaha Pembelajaran 4 Setelah kamu membaca percakapan Udin dan Pak Gino serta Edo dan Siti pada halaman 160 Selanjutnya mari kita jawab pertanyaan berikut 1. Sikap apa yang harus dimiliki oleh seorang Wirausahawan 2. Sikap yang harus dimiliki oleh seorang Wirausahawan yaitu terampil, kreatif, optimis, kerja keras, pantang menyerah, tekun, dan jujur 2. Faktor-faktor apa saja yang harus diperhatikan saat akan melakukan suatu usaha 3. Faktor-faktor yang harus diperhatikan saat akan melakukan suatu usaha yaitu Target konsumen, modal, atau harga jual produk, tempat usaha, dan strategi pemasaran 3. Apa yang harus dilakukan supaya usaha kita dikenal oleh masyarakat Yang harus dilakukan supaya usaha kita dikenal oleh masyarakat adalah Melakukan pemasaran produk, misalnya memasarkan produk menggunakan reklame 4. Apa manfaat Wirausaha yang dijalankan oleh Pak Gino bagi masyarakat Jelaskan Manfaat Wirausaha yang dijalankan oleh Pak Gino bagi masyarakat yaitu Anak-anak bisa belajar sambil bermain 5. Jika kamu adalah Pak Gino, bagaimana kamu melaksanakan tanggung jawabmu sebagai seorang Wirausahawan Yaitu meningkatkan kualitas produk, memanfaatkan bahan dasar kayu dari lingkungan sekitar Tanpa merusak lingkungan, tidak membuang limbah produksi di aliran sungai, dan melakukan strategi pemasaran yang baik 6. Jika di sekitar tempat usahamu ada pengusaha lain yang membuka usaha yang serupa, bagaimana sikapmu Sikapku yaitu meningkatkan kualitas produk, meningkatkan pelayanan kepada konsumen, dan meningkatkan kebersihan, keamanan, dan kenyamanan tempat usaha Perhatikan gambar berikut pada halaman 165 Ada gambar klobe dan gambar bola kaki Apakah kamu pernah melihat benda-benda lain yang berbentuk bola? Berikan contohnya Pernah contohnya kelereng, balon, butiran tasbih, batok kelapa, dan buah semangka Sifat-sifat bola yaitu Bola hanya memiliki satu buah sisi lengkung yang tertutup Dan bola tidak mempunyai titik sudut Ayo berlatih pada halaman 168 1. Sebuah globe mempunyai diameter 60 cm Hitunglah volume dari globe tersebut Volume sama dengan 4 per 3 dikali P dikali R pangkat 3 Sama dengan 4 per 3 dikali 3,14 dikali 30 pangkat 3 Sama dengan 4 per 3 dikali 3,14 dikali 27 ribu Sama dengan 113 40 cm3 Jadi volume dari globe tersebut adalah 113 40 cm3 2. Sebuah bola mempunyai jari-jari 15 cm Hitunglah volume udara yang terdapat dalam bola tersebut Volume sama dengan 4 per 3 dikali P dikali R pangkat 3 Sama dengan 4 per 3 dikali 3,14 dikali 15 pangkat 3 Sama dengan 4 per 3 dikali 3,14 dikali 3375 Sama dengan 14.130 cm3 Jadi volume udara yang terdapat dalam bola tersebut adalah 14.130 cm3 3. Sebuah balon raksasa berbentuk bola mempunyai diameter 2 meter Hitunglah volume udara yang terdapat dalam balon tersebut Volume sama dengan 4 per 3 dikali P dikali R pangkat 3 sama dengan 4 per 3 dikali 3,14 dikali 1 pangkat 3 sama dengan 4 per 3 dikali 3,14 dikali 1 sama dengan 4,19 meter kubik Jadi volume udara yang terdapat dalam balon adalah 4,19 meter kubik 4. Buatlah soal cerita tentang volume bola Tukarkan soal cerita tersebut dengan salah satu temanmu Dan minta mereka menjawabnya Rika memiliki sebuah bola bekal Bola tersebut memiliki diameter 4 cm Berapakah volume bola bekal tersebut? Ayo mengamati pada halaman 171 Perhatikan contoh formulir ujian sekolah atau madrasah berikut Apa persamaan dan perbedaan formulir tersebut dengan formulir yang telah kamu pelajari sebelumnya? Jelaskan Persamaannya Formulir ujian sekolah dan formulir yang sudah dipelajari sebelumnya Sama-sama memerlukan identitas diri Perbedaan Formulir ujian sekolah digunakan pada saat melaksanakan ujian sekolah Sedangkan formulir yang sudah dipelajari sebelumnya Digunakan untuk pendaftaran kegiatan tertentu Apa saja informasi penting yang kamu temukan pada formulir tersebut? Informasi penting yang ada pada formulir tersebut yaitu Petunjuk cara mengisi formulir ujian sekolah Apakah kamu tahu bagaimana cara mengisi formulir tersebut? Cara mengisi formulir tersebut yaitu Menggunakan pensil 2B Tidak boleh kotor, basah, sobek, atau terlipat Memberi tanda silang pada salah satu kotak pilihan jawaban yang benar Mengisi nomor peserta dan tanggal lahir pada kolom yang disediakan Mengisi nama mata ujian yang sedang diujikan Mengisi nama sekolah, tanggal ujian, dan tanda tangan pada kotak yang disediakan Jika terjadi kesalahan, hapus sebersih mungkin menggunakan karet pembersih Terima kasih telah menonton!